Saudara minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang biasanya dibuang, kini bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel, seperti yang dilakukan oleh pengepul minyak jelantah di Malang, Jawa Timur. Layanan Tataniaga di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang, bernama Siklus Hijau, ini sudah 3,5 tahun terakhir mengumpulkan minyak goreng bekas atau minyak jelantah dari rumah ke rumah. Berawal dari keresahan limbah rumah tangga yang berasal dari minyak goreng bekas, Harisup Rayitno mendapatkan informasi bahwa minyak jelantah bisa diekspor untuk diolah menjadi biodiesel. Bersama timnya, ia mulai mengumpulkan minyak jelantah di area Jawa Timur. Pengumpulan minyak dilakukan dengan cara jemput bola dari rumah ke rumah. Untuk tiap liter minyak goreng bekas, ia membelinya mulai harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per liternya, tergantung dari jenisnya. Karena minyak jelantah yang disetar warga pun berbeda. Ada yang dari beberapa kali pakai, ada yang sisa penggorengan ayam tepung, hingga minyak goreng padat kedaluarsa. Dalam sebulan, ia bisa mengumpulkan hingga 4.000 liter minyak jelantah. Setiap bulan, ribuan liter minyak goreng bekas tersebut dikirimkan ke eksportir yang diterima pabrik di luar negeri untuk diolah menjadi biodiesel. Untuk usaha yang dijalaninya ini, ia mengeluarkan modal hingga Rp70 juta per bulannya. Seperti dasarnya saya kan pencinta lingkungan, daripada limba-limba itu gak difusikan, gak berguna. Gimana caranya seger limba itu punya nilai ekonomis lah kemarinnya gitu. Akhirnya kita punya ide, kok ternyata jelantah itu bisa di harga-harga jualnya. Akhirnya kita mencoba mencari informasi-informasi, ternyata jelantah bisa di eksport. Akhirnya mulai awal itulah kita, karena kita pencinta lingkungan, terus mencari limba-limba yang gak digunakan di rumah tangga, cafe, atau hotel-hotel. Akhirnya mulai dari awal itulah kita membentuk tim, akhirnya kita siopi ke tempat-tempat hotel-hotel di rumah tangga. Warga pun menyambut baik kelayanan ini karena limbah rumah tangga mereka bisa menjadi rupiah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Terlebih mereka tinggal mengumpulkan minyak goreng bekas dan menunggu pengepul datang ke rumah untuk mengambil minyak jelantah. Bisa kekumpul sampai berapa liter ini tadi bu? 10 liter, lebih 10 liter. Jadi biasanya setelah menggunakan minyak goreng, minyak goreng bekasnya itu kan memang sebenarnya gak banyak. Cuma kadang dipakai buat apa, kalau mau dipakai kembali kan tidak bagus ya untuk kesehatan, karsinogenik gitu. Kalau mau dibuang kekut itu kayak jauh takut, jemar lingkungan seperti itu ya. Pak Ali sering Pak setor minyak jelantah ke siklusi jelantah? Ya baru ini, yang baru tahu ini. Baru pelanggan baru? Ya baru pelanggan baru, baru tahu ini. Tadi setor berapa Pak? 26, berapa? 26 liter. 26 liter. Ya syukur alhamdulillah, yang sebenarnya gak pernah dibuang ada yang orang yang meminta kadang-kadang. Jangan dibuang, kasih saya aja. Gitu. Jadi sama anak saya ya dikumpulin banyak. Layanan siklus hijau ini juga mengepul minyak jelantah dari restoran, kafe hingga hotel. Mereka juga mengkoordinir RT RW di daerah untuk mengumpulkan minyak jelantah dari setiap rumah. Tim Liputan Kompos TV Malang, Jawa Timur. Selamat menikmati.